Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 7 di pertemuan ke 5 pada pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan menu-menu pada Microsoft Word yang nomor 4 atau keempat adalah menu bar design pada menu bar ini akan menampilkan submenu yang bisa kalian gunakan untuk mendesain lembar kerja kalian menjadi lebih indah serta terstruktur dengan lebih mudah dalam menu desain Microsoft Word terdiri dari ada macam-macam ada themes, document formatting kemudian pics, background seperti itu tema yang bisa kalian pilih untuk dokumen yang dibuat pada pilihan themes ini akan mengubah total keseluruhan dokumen jadi tema tertentu pada themes yang dibilih termasuk font heading dan paragraph kita ambil contoh dia berubah dia berubah kemudian dokumen formatting pada panel ini memberikan kalian pilihan untuk memilih style formatting atau format text dokumen kalian berdasarkan themes yang dipilih sebelumnya kemudian ada background dapat kalian gunakan untuk mengatur background lembar kerja MS Word nah seperti itu termasuk di dalamnya adalah watermark nah watermark ini kemudian ada big border untuk mengatur memberikan border pada halaman selanjutnya ada menu bar layout disini akan ditampilkan submenu yang bisa digunakan untuk mengatur tata letak text atau konten pada lembar kerja Word yang pertama ada page setup dapat mengubah pengaturan halaman kerja termasuk adalah margin ya batas tepi sebuah dokumen menu orientasi landscape ya mendatar atau tegak portrait kemudian kolom ya membentuk kolom kemudian ukuran kertas ada macam-macam ada A4, T4 kemudian sampai land brick ya kemudian ada grup paragraph menampilkan submenu yang bisa digunakan untuk mengatur paragraph dokumen selanjutnya ada range nah range pada submen ini ditampilkan pilihan yang bisa digunakan untuk mengatur penataan dokumen agar lebih rapi diantaranya penataan gambar textbox memutar objek dan lain-lain seperti itu ini ya layout margin point orientation kemudian size kurang kertas kurang kertas kurang kolom kolom kurang kolom begini nah seperti itu nah break ini ya untuk pindah halaman plan number kemudian ada paragraf spasing setelah kita ganti 5 dia menambah kita ganti 6 nah dia tambah selanjutnya ada menu reference di 2016 ke microsoft word menu reference bisa digunakan untuk mencari referensi dokumen ya memerlukan koneksi internet jika ingin gunakan secara maksimal ini reference table of content memasukkan daftar isi di dokumen yang dibuat nah ini adalah membuat daftar isi secara otomatis seperti itu gunanya ada footnote memberikan catatan kaki pada dokumen yang dikerjakan ya ini footnote nah di bawah halaman misalnya footnote atau catatan kaki kemudian ada smart lookup ya pencarian pintar itu pencarian dengan hanya menandai teks dengan mouse smart lookup mencari referensi yang sendirinya di internet sehingga bisa menggunakan mengambil arti atau kiasan yang ditulis tapi mungkin kurang begitu bahan maksudnya perlu catat ini memiliki koneksi internet ini ya smart lookup nah ini kita search di internet kemudian ada citation and bibliography menampilkan pilihan yang bisa digunakan untuk memasukkan kutipan bibliography ya seperti penulisan ala cicago dan hafat kemudian ada caption menampilkan jubilkan teks data yang yang dimasukkan sebelumnya kemudian ada index menentukan mengklasifikasikan kembali teks paragraf dan judul tersebut lebih mudah table authorities di mana dapat memasukkan menambah kutipan-kutipan tertentu yang bisa kalian kelola dan masukkan secara cepat untuk selanjutnya baik penjelasan tentang materi hari ini telah usai jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup whatsapp sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati